Intro Jadi gini, ini bunyong sewe ya soal poligami bu ya, raposidik ya bu ya Jadi ada ayat Allah yang sifatnya perintah Wis dipunggel munukui, gelem-ra-gelem Gelem monggora, gelem tinggalen Ada ayat atau firman Allah yang sifatnya ngandani atau informasi Tiga ada ayat Allah yang sifatnya menguji Empat ada ayat Allah yang sifatnya ngajak diskusi Dirembuk, sesuatu yang sifatnya dinamis Misalnya, Alif Lami Martinopo Gue diarani petunjuk ya kini ramudeng Diarani informasi kini ya ramudeng Berarti kemungkinannya apa? Alif Lami Mkwi berarti medan untuk Untuk kita diskusikan tanpa pernah menghasilkan siapa yang benar Tapi kita nikmati Gimana? Ada yang sifatnya Alif Kwi Allah Lami Jibril Mim Muhammad Ada yang sifatnya Alif Kwi Wang sholat ngadek Tarak biatul ikhram Lam Kwi Ruko, Mim Kwi Sujud Saat itu rute Mau gak rapopo Ini aja ngeklaim bahwa Kwi Kwi sih benar Itu masalahnya Nek camaknya harus apal tau Ono ptik keluruk Nek neng medura ditiruk kewa medura kukurunu Nek neng Sunda ditiruk ke kukong korongkong Nek neng Jawa ditiruk ke kukuruyuk Seng bener nanti Seng paling bener pt e Seng niroke Masing-masing bener Kwi pada karo moto nih Kita foto set Tapi kamera sampean tinggi Resolusinya Kamera saya agak rendah Kameranya lebih rendah lagi Mana yang salah dari hasil fotonya Semua bener Semua bener Cuman Orapoda loh bener Ono sing belawur Ono sing celing Ono sing rodo peteng Tapi kabah bener Nah Indonesia iki Kerengani mergo Masing-masing hasil foto itu Ngarani sing bener da Neliannya salah Itu namanya enggak soleh Enggak soleh itu artinya Tidak menaklukkan kebenaran Dan kebaikan Untuk kemaslahatan bebarengan Gitu Nah makanya Ini yang namanya fatona Sifat keempatnya Rasulullah Kwe raiso fatona Nek kwe sak durungnya hurung Tablik Kwe raiso tablik Nek hurung Amanah Kwe raiso amanah Nek hurung Sedik Itu penjelasannya panjang Tapi pokoknya kira-kira Berangun ayo Sopo Di antara anda Atau sambil berpikir dulu Kita kasih lagu dulu Ada? Ayo maju mas Maju mas Maju dulu aja Maju dulu aja Ke dekat sini Atau naik juga enggak apa-apa Ya mas Ayo mbak mbak Ibu-ibu Atau dari para Sembilan orang Tadi kalau ada sesuatu Yang ganjil Yang akan diperluas Dipertinggi Dan seterusnya Monggo Ayo Kisinau bareng Dari kiri enggak ada Mas Mbak Oke kita coba Dirangsang dulu oleh satu pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih waktunya Nama saya Arso Widodo Dari Pasar Kembang Tapi Pasar Kembang Kelaten pak Kenapa? 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 Kenapa setelah kata Pasar Kembang Ada kata tapi Ada sejarah apa itu Itu yang saya maksud Fatona Itu kecerdasan Kecerdasan dan imajinasi Daya tembus terhadap sesuatu Yang tidak diucapkan Apa kalimatnya kok Saya dari Pasar Kembang Tapi Lu kok enggak tapi Saya kata Pasar Kembang Cak Non langsung gini Saya ingin Menyampaikan Bertanya pada Cak Non Tadi masalah Kebenaran Berarti Gimana ya Intinya itu kebenaran itu yang gimana Masalahnya gini Saya pribadi Bicara benar Yang lain Bicara salah Yang benar Siapa? Yang kedua Kalau masalah Kita berdialog Sepuluh orang Yang lima Yang benar Yang lima bilang Salah Kebenaran terletak Dimana sebenarnya Benar itu Yang paling hakiki Itu letaknya gimana Itu yang pertama Yang kedua Saya itu Kalau Satu 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 Terjemah Dari Quran Kun Fayakun Kalau tidak salah Itu artinya Jadi Maka Jadilah Menurut saya itu Kok Medeni Dalam arti Medeni Kalau saya dengar Allah mencetapkan Berangkal Jadi Berangkal Saya bingung Berarti Jadilah Caknon Ujuk-ucuk Caknon seperti itu Saya kan itu gimana itu Kalau tiba-tiba Allah Berkendak Mampu Di depan rumah saya Ada Pohon pisang Langsung berbuah Pohon pisang Allah itu mampu Tapi kenapa tidak begitu Pak Katanya kun Fayakun Jadi Jadilah Nah Itu aslinya itu Kun Fayakun itu gimana Pak Makasih Apa Bujamu Kok Turun langsung Melembung Ayo Aneh-aneh Wah Jadi Jadi Kita Buka Sidik Janin Terus Berkelangun Jajal Sikrabi Jajal Apa Langsung Melembung Tidak Orang Cetok Jawabannya Berarti Kan Yang 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 Beredar itu Pak Yang beredar dari Suatu Quran Atau Terjemah Atau Siapa yang Mengatakan itu kan Kun Fayakun Jadi Maka Jadilah Berarti kan Seharusnya itu Berproses Atau apa gitu Pak Kun itu artinya Jadi Terus Ya kun Fayakun Maka Ya kun Artinya Menjadi Menjadi itu Bisa langsung Bisa berproses Ya kun Artinya Dati Saiki Kayak Boca Kayak Sido Dati Bojone Porat Sido Kapan Kayak Agustus Orang Begitu Ketemu Nabi Ya ora Ya ora Jadi Ya kun Sesuatu Yang berproses Apalagi Allah Salah satu Sunnahnya Allah Tradisi penciptaan Allah adalah Evolusi Allah mengatakan Menciptakan Alam semesta Enam hari Orasak deksak nyet Makanya Menung sogi kan Misalnya gini Nek Wedus Lahir Kui untuk Isong adek Berang menit Sepuluh menit Isong adek Ya Nek menung soh Untuk adek Berang Berapa Puluh kali lipat Podoh-podoh Dadi ini Nek Siji Sepuluh Dino Wese Ngetik Siji Wese Aking Ini Kini mengenal Balita Ya Buat Balita Umur 0 Sampai 5 Tahun Itu kan Asumsinya Balita Ini Masa Kanak-kanak Dengan Usia Sekitar Nanti 60 70 80 Dan Bisa Seterusnya Ya Jadi Lima Disebut Balita Itu Karena Ketika Itu Dia Masih Betul-tul Masih Anak-anak Saiki Nek Nabi Adam Umur 150 Tahun Kui Apa Balita Ini Yang 5 Tahun Apa Nganti 100 Tahun Balita Ya Rasa Ngun Uka Rasa Diperdebatkan Anek Kuin Dilek Kebenaran 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 Tidak Ada Nek Wong Jauhin Mas Ono Benere Dewe Ono Benere Wong Oke Ono Bener Kang Sejati Benere Dewe Ojo Dinggo Nang Dindi Kutu Golek Benere Wong Ake Benere Bareng Bareng Benere Bareng Bareng Urung Karwan Bener Mergo Ono Bener Sejati Jadi Kita Hidup Secara Dinamis Gak Boleh Kita Egois Seolah Kita Tuhan Yang Mengerti Kebenaran Apalagi Kebenaran Itu Menurut Ayat Al-Quran Hanya Milik Allah Manusia Tidak Punya Kebenaran Makanya Kita Tidak Pernah Disuruh Untuk Balapan Bener Orat Tau Di Kongkong Husya Allah Bener Beneran Apa Jening Pertandingan Bener Beneran Rauh Sing Ono Fastabikul Khairat Berlomba Berbuat Baik Bukan Berlomba Bener Kan Begitu Makanya Kita Jangan Terlalu Mengendal Kebenaran Kebenaran Itu Bahan Pertimbangan Kebaikan Kebenaran Itu Letaknya Di Dalam Diri Kita Berlomba Kebenaran 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 Berpendapat Misalnya Aku Terus Bola Balik Aku Ngomong Yang 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 Lan Aku Yang Cukup Sekundur Util Nanti Ini Suara Denggul Bener Loh Aku Yang Dengun Aku Orang Orang Yang Nyalah Gustyallah Nyalah Ini Aku Yang Laku Nira Ayo Sesuk Jumohan Kue Menganggut Semen Niki Apa Ngantor Bung Bayang Kue Wakil Bupati 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 Nek Wanita Lain Bayang Bupati Menta Hati Allah Secara Sakut Bahwa Yang Lan Cukup Nutupi Duhur Udel Nanti Nis Denggul Bayang Kue Bupati Ngantor Meng Sarungan Semen Niki Kue Nek Sarung Nek Kawul Nek Berara Nek Sese Kan Boleh Sebenarnya Tapi Itu Bener Tapi Apakah Engkau Akan Melakukan Kebenaran Itu Dia Kita Lakukan Kalau Menjadi Kebaikan Bagi Banyak Orang Nek Kui Hurung Mesdip Ape Ojo Tito Oke Saya Ngerti Banyak Alhamdulillah Mengenai Indonesia Tapi Saya Rahasiakan Di Hanya Yang Kira Kira Baik Untuk Yang Mendengarkan Kalau Tidak Baik Kalau Menimbulkan Kemudaratan Saya Simpan Rahasia Itu Maka Saya Tidak Pernah Mempertandingkan Kebenaran Saya Dan Aku Enggak Orang Kekuasaanku Pengetahuanku Ngerti Koyang Koyang Simpan Pak Contoh Sidik Pecah Semula Maka Saya Simpan Gitu Ya Teman Kalian Jadi Kebenaran Milih Allah Maka Allah Tidak Pernah Nyuruh Kita Berlomba Kebenaran Yang Ada Berlomba Lombalah Berbuat Kebaikan Fasta Bikul Khairat Gitu Mas Terus Apa Pertanyaan Ada Yang Satunya Ya Ya Gue Pemahaman Mungkin Satu Sanya Kan Gue Negus Dia Satu Sanya 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 Sedih Sanya Sanya Ya Gue Mulanya Gue Moco Stephen Hawking Gue Moco Einstein Gue Moco Fisika Gue Ngerti Bahwa Waktu itu Relatif Jadi Misalnya Gue Setahun Ini Bumi Mubeng Sereng Nge Gue Seng Rodon Yopo Rodon Ini Melaku Pado Jadi Bumi Ini Tekan Ini Setahun Ini Setahun Setahun Jadi Ketika Dia Memutari Matahari Itu Kan Setahun Disini Mungkin Sudah 30 Tahun Di Bumi Jadi Nek Kue Ureb Yupiter Nyur Kue Bali Rene Loh Kue Tua 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 Lagi Setahun Tua Berpuluh Tua 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 Mungkin Beratus Ratus Tahun Dan Itu Begitu Gitu Makanya Waktu Sehari Bagi Allah Itu 50 Allah Sendiri Menyebut 50 Ribu Tahun Bagi Waktu Kita Di Akhirat Nanti Bagi Allah Dan Para Malaikat Nek Prasaku Nenuk Rasa Kok Pikir Banyak Kebenaran Yang Anda Nggak Perlu Tahu Misalnya Nabi Adam Senyunat Sopo Senyikah Kekaruh Buhawaki Kau Angen Di Anek Koyang Nenuk Kek Perdebat Kek 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 Melbus Kek Aku Melbus Rokok Nenuk Kek Pada orang Ngerti Nel Bisanya Itu Sembodoh Nge Bungi Kek Pokoknya Saat elek Elek Tidak 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 Nek Setan Tidak 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 Nek Bensin Berguna Kalau Dia Kopeng Nek Kewes Setan Kopeng Setan Dilebuk Rokok Panas Gitu Jadi Teman Sekalian Saya Melakukan Pendekatan Kepada Siapa Saja Itu Dengan Memaafkan Dan Memaklumi Berbagai Macam Kekurangan Atau Ketidak Pandayan Ketidak Tahuan Tak Maklumi Aku Bahkan Diceritani Sabrang Mengenai Haryo Sengkuni Kue Sinawa Sengkuni Kue Ngin Sejarah Sengkuni Kue Maklum Apas Sengkuni Koyang Nunggu Jahat Ketidak Ketidak Sengkuni Mungkin Kue Loh jahat Mungkin Maksud Matani Uang Bentin Ketidak Sengkuni Ketidak Sengkuni Ketidak Ketidak Sengkuni 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 Ketidak Ketidak Sengkuni Jari Sabrang Anakku Maklum Saya Kenapa Sengkuni Biar Seperti Itu Ketidak Asal Usul Ketidak Sina Unid Dewi Gitu Loh Saya Melihat Bumega Saya Tidak Bisa Menuntut Lebih Dari Itu Aku Ngetiri Wajah Tidak Saya Melihat Pak Jokowi Aku Tidak Nuntut Lebih Dari Itu Aku Ngetiri Wajah Tidak Paling Aku Dikokan Banta Kok Nengkunu Kue Nengkunu Mengan Menkunu Kue Tapi Saya Tidak Membenci Dan Tidak Tidak Mengecam Apapun Mempertanyakan Lalu Mulanya Kudu Empan Papan Jari Wang Johan Kupluk Yang Sira Mentang Mentang Yang Sang Dalam Tidak Tidak Kudu 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 Sepatu Kudu 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 Indonesia Kudu 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 Kira Kira Beres Ya Sip Ya Jadi Kudu Mas Kudu 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 Wah Tunggong 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 Lagi Wini Rabi Kudu Melembung Berarti Hamil Sebelum Nikah Mereka Mas Mulanya Fayagun Itu Berproses Tapi Dadi Tetap Dadi Mas Dadi Pelan Pelan Cepet 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 Berikutnya Kalau ada Ya Silahkan Maju Mas Ya Mbak Sampai Melikin Maju Langsung Langsung Ke Panggung Tidak Apa-apa Penuh Panggung Tidak Mas Mas Tapi Sebelum Ini Karena Sudah Lumayan Kita Mikir Macem Macem Siapa Di Antara Anda Eh Kalau Bu Wakil Bupati Sok Nyanyi Sok Nyanyi Oh Ya Allah Ini Ada Seorang Nasrani Malam Hari Ini Tepuk Tangan Apa Nasrani Kudu Kepatini Apa Nasrani Mesti Menerokok Apa Nek Kue Mesti Menerokok Lah Hidayah itu anaknya Pak Haji, siapa tahu? Dan beliau kalau ngomong etnisnya, beliau seorang Tionghoa. Ini apakah masalah bagi Anda? Di dunia ini bukan soal siapa, tapi ngopo, kelakuannya yang kita pertanyakan. Tidak ada teroris, cuma tindakan terornya. Kalau teroris itu kan identitas. Opponen dunia itu orang maling. Pada waktu dan ruang tertentu. Orang itu, seorangnya seorangnya nyolong. Lalu yang pisan itu, se-Dino. Kalau ada orangnya nyolong. Ada orangnya, ada orangnya, ada orangnya. Semua manusia itu tidak bisa kita sempitkan menjadi satu identitas. Apa radikalis, apa liberalis, apa. Kue N.O. Upamannya ya, N.O. Kue ahli sunah wal jamaah rino wengi. Orang itu? Orang itu mengpandanganmu dan beberapa tradisimu. Orang yang rusak kabiannya ahli sunah wal jamaah. Orang itu? Lai orang. Jadi tidak bisa manusia itu. Makanya ibu tadi mengatakan mengenai bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri sebagai manusia. Itu nomor satu. Karena di sekolah tidak ada pendidikan manusia. Di pesantren tidak ada pendidikan manusia. Di masyarakat tidak ada pendidikan manusia. Maka malam hari ini harus kita ingat, harus kita waspadai bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di dunia, yang nomor satu adalah menungsonekwesengkutu kok garap. Berapa orang ini yang baru? Siap ya mas ya? Sekarang kita dengarkan dulu ini. Ada seorang teman Nasrani Tionghoa yang ingin kolaborasi dengan instrumen Erhu. Erhu itu apa? Rebab Cino. Erhu. Dengan lagu Tombo Hati. Sebelum dibunyikan saya minta mas... Saya mohon mikrofonnya dikasih untuk mengucapkan halo-halo. Selamat malam saudara-saudari di dalam NKRI. Saya perkenalkan diri saya adalah orang Solo asli ya. Saya lahir di kota Solo. Boleh dikatakan putra Mataram ya. Jadi, saya memang bapak saya datang dari sana asli. Tetapi, saya keturunan kedua dan saya lahir di kota Solo. Lebih akrab, panggil saya saja Budi. Ya, saya namanya Budi. Budi Kristianto ya. Tepuk tangan semua. Pak Budi kita ngobrol dulu ya. Tidak apa, sampai teruskan kita ngobrol dulu. Tadi saya mendengarkan Cak Nun bercerita tentang apa yang diceritakan. Ternyata banyak hal pelajaran di dalam keagamaan itu sama ya. Nasrani walaupun kanu sama. Kita harus saling mengasihi. Dan kita tidak mencari siapa yang benar, tapi melakukan kebenaran. Ya, yang penting. Saya sangat berterima kasih dengan Cak Nun. Lantas pendidikan Tiong Wakuno, Kong Hucu sendiri juga berkata begini. Biarlah kamu membangun dirimu dulu, kemudian mempersatukan keluargamu, lantas membangun negaramu, dan menguasai dunia. Jadi begitu ya. Jadi urutnya, kita harus punya hati yang lurus, kemudian mempersatukan keluarga dulu, baru bisa membangun negeri kita. Kok sama ya, itu sebenarnya sama. Terima kasih untuk sambutannya. Terima kasih.